Akhirnya, mata pelajaran terakhir. Oke, kita siapkan semuanya. Aku perlu semua ini. Yah, sudah kuduga ini akan terjadi. Gawat! Ada Emi! Emi, awas jatuh! Aduh, dia jatuh! Aduh, apa-apaan kamu? Mau buat aku luka ya? Aku tidak sengaja, sungguh. Yah, tak apa. Sepertinya aku tahu harus bagaimana. Ada botol kosong di dekatmu? Ambil cutter dan potong botol tepat di bawah lehernya. Jangan sampai kena tanganmu ya. Kemudian, ambil ritzleting dan tarik hingga terbuka setengah. Pada satu bagian kainnya, oleskan lem tembak. Tapi hati-hati, jangan sampai kena jarimu. Sebelum kering, tekan kain yang berlem ke pinggir dalam bagian bawah botol yang tadi dipotong. Sekarang, ambil bullpen dan spidolmu dan masukkan ke tempat pensil cadanganmu. Semuanya aman di sana. Mau pinjam spidol, Lily? Oh, baik sekali. Terima kasih. Tak perlu beli tempat pensil mahal kalau kamu bisa membuat selucu ini di rumah. Semua orang punya teman yang super cerewet. Bahkan di tengah-tengah pelajaran geografi. Aku bilang, baik, aku akan ke pesta dansa denganmu asalkan kamu potong rambut. Shhh, aku sedang mendengarkan. Jangan berisik. Yap, Sofia sepertinya kesal. Baik, dia tak mau aku bicara. Aku akan menggigit lidahku. Tidak, menidiknya. Mari kita coba lelucon ini. Hei Lana, kamu memintaku berhenti bicara? Ini bisa membuatku berhenti bicara. Ah, astaga, Sofia. Tolong dia. Ada apa lagi? Astaga, apa itu seperti dugaanku? Baik, jika dilihat lebih dekat, itu tak seperti kelihatannya. Berikan itu. Sepertinya ada orang jahil hebat di sini. Cukup, kalian pergi ke ruangan kepala sekolah. Menjahili sangat seru, tapi terkadang ada akibatnya. Lihat sisi terangnya, Lana. Setidaknya Sofia akhirnya diam. Sepertinya Kevin tidak mengerjakan PR. Kevin, sedang apa? Sebaiknya kerjakan PR-mu. Yah, sepertinya keseruan berakhir, Kevin. Waktunya mengerjakan PR. Tapi saat ibu pergi, Kevin main lagi. Menonton video di kamar memang menyenangkan. Tapi pastikan kamu punya rencana cadangan. Tempelkan kait plastik di sudut pintu seperti ini. Lalu tempelkan satu lagi di atasnya. Lalu pasang tali, ikat pada kait pertama dan teruskan ke kait kedua. Lalu pasang pada kait di seberangnya. Terakhir, pasang ponsel pada tali. Jadi, saat kamu sedang menonton dan ibu tiba-tiba memeriksa, kamu tak perlu takut ketahuan. Hmm, sepertinya Kevin benar-benar mengerjakan PR-nya. Aku tidak menyangka, tapi akhirnya dia menurut. Lalu, kamu bisa lanjut nonton lagi. Nonton video balapan mobil. Yes! Waktu lagi menunggu pergantian kelas, ada saja hal tak terduga terjadi. Uh, aku harus buru-buru ngecas HP. Hei, Sofia, boleh pinjem charger? Sayangnya, Sofia menaruh chargernya di kantong tempat semua banan ceweknya. Ya ampun, ini momen paling memalukan seumur hidupku. Eh, aku pinjam ke orang lain aja ya. Kenapa hal paling memalukan selalu terjadi saat kita masuk sekolah? Jangan khawatir, kita semua sering mengalami situasi canggung di sekolah ini. Siapa yang tahu kapan Leonardo da Vinci lahir? Kayaknya Lana tahu jawabannya, Bu Appleby. Oh-oh, kayaknya sejarah seni membuat Sofia mengantuk. Coba, ibu mau lihat kamu mengisi apa untuk nomor lima. Wah, kamu tiduran di bokong gurumu, Sofia. Itu jelas bukan bantalku. Astaga, aku senderan ke bokongnya Bu Appleby, yang barusan canggung banget. Dia sadar nggak ya? Apaku mandari bokongnya pindah ke aku? Iyuh, phew, lega. Hei, hei cowok ganteng. Kamu luar biasa. Hah, lupakan. Gawat, sepatumu. Untung aku nggak telat. Ya ampun, apa dia sadar ada tisu toilet di sepatunya? Ya, itu dia. Astaga, Sofia. Lihat, Kevin bawa-bawa tisu toilet kotor. Kalian jahat. Ups, kamu nggak lihat-lihat dulu sebelum keluar dari toilet, ya? Ya ampun, malu banget. Aduh, belajar bikin aku ngantuk banget. Tenang, aku masih bangun. Masih bangun. Oke, kembali ke Socrates. Di mana dia tinggal? Eh, tahu nggak? Kayaknya sudah cukup belajar filsafatnya hari ini. Waktunya ngemil. Bisa tenang sedikit, Sofia? Ya maaf, tapi aku butuh makan. Otakku capek. Kenapa saat mau membuka sesuatu pelan-pelan, suaranya malah makin berisik? Sofia, bisa tenang? Kita harus fokus dan belajar. Besok ulangan. Oke, sekarang kita sampai ke bagian terbaiknya. Kamu seriusan minyak camilanmu di tengah-tengah perpustakaan? Gawat, hapeku bunyi. Lihat, sekarang siapa yang berisik? Nyalahin orang, sendirinya lebih parah. Iya, kan? Mengenyah masih bikin kamu kesalahan? Ya, waktunya bangun. Oh, aku sayang kamu, Teddy. Dan bagian terbaik saat bangun tidur, yaitu memilih baju untuk dipakai ke sekolah. Coba lihat, pakai baju apa ya hari ini? Wah, semuanya bagus. Aku bingung mau pakai apa. Warna-warni? Ya, dampu itu film Disney kesukaanku. Tapi kayaknya ada yang kurang. Aku mau jadi tuan putri hari ini. Hmm, kayaknya kurang pas. Nah, ini baru keren. Oh, sudah jam tujuh. Rasaan baru tidur. Aku akan bersiap-siap. Ugh, badanku pegang. Aku mau pakai piyama saja seharian. Tapi kayaknya aku harus ganti. Coba lihat, kita bisa pakai apa. Kenapa bajuku jelek semua? Harus beli baju baru. Hmm, tapi kan harus tetap pakai baju. Ah, aku sudah pakai baju kok. Kenapa harus repot-repot? Fih, kita berhasil mengatasinya. Bella, ini hari bersejarah. Apa kamu siap? Waktunya mencoba berat pertama kita. Tunggu sampai kita memakainya di kelas. Ugh, hari yang melelahkan. Yang pertama dan utama melepas berat. Ah, negah. Kenapa sih harus pakai berat? Alat sekolah baru sangat mencerminkan kembali ke sekolah. Dan tentunya, tas agar serasi. Kunci memulai tahun ajaran yang benar. Buat semuanya bersih dan rapi. Tumpukan buku rapi? Sudah. Tempat pensil? Sudah. Stabilo, pulpen dan pensil, dan semuanya. Hei, mungkin perkat kertas juga akan dibutuhkan? Apa itu semua dibutuhkan, Olivia? Oke, lem tembak selalu dibutuhin. Nih, aku disiapin. Ya, tahun ajaran baru aku siap. Abaikan itu. Sekarang aku siap. Doain ya. Olivia, waktunya siap ke sekolah. Halo. Aduh, aku gak mau kembali ke sekolah. Aku harus ngemas apa kertas ini? Ah, hari pertama sekolah kan gak perlu ngapa-ngapain. Aku butuh pensil deh. Bawa kertasnya dikit aja. Ah, kacamata aku. Enggak untuk tahun ini deh. Yah, aku akan pergi. Duh, Olivia. Kalau begini, kamu baru sampai pekan depan. Selamat datang di Tahun Ajaran Baru. Ah, selamat pagi. Yay, bangun tepat waktu. Saat yang tepat untuk ke sekolah lagi. Lihat nih, aku udah rapi. Siap pergi. Rambutku juga udah keren. Masih ada waktu buat make-up-an deh. Selamat pagi. Emily, bangun. Oh, aku di mana? Jam berapa nih? Tuh, gimana benda ini bisa diam sih? Wah, ada tongkat di samping ngerancangmu, Emily. Wah, syukurlah. Cocoknya pakai apa ya? Lumayan, pakai ini aja deh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax